Melawan narkoba tak kenal profesi, di Pematang Siantar, Oknum Polisi difonis hukuman 12 tahun penjara karena terbukti memiliki sabu-sabu. Di Surabaya, Oknum Polisi dan istrinya difonis mati juga karena terbukti memiliki narkoba. Oknum Polisi, Briptu Eriwan Sutardodo Simarmata, tak bisa berbuat banyak kalah hakim kedua pengadilan negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara, menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan subsidir 3 bulan penjara. Terdakwa terbukti memiliki 168 gram sabu-sabu dan 6 butir ekstasi di indekos miliknya. Saat itu ia tertangkap operasi BNNP Sumatera Utara. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 15 tahun penjara. Sementara itu penasehat hukum terdakwa akan banding atas putusan hakim. Sebelumnya di Surabaya, Oknum Polisi dan istrinya difonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena terbukti mengedarkan dan memiliki sabu 13 kilogram. Mereka adalah Aibtu Abdul Latif dan istrinya Indri Rahmawati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indri Rahmawati, binti Emiahya, dan terdakwa Abdul Latif bin Almarhumunawar tersebut oleh karena itu dengan pidana masing-masing dengan pidana mati. Kuasa hukum terdakwa menyatakan banding. Ponis dinilai terlalu berat dan Majelis Hakim dianggap tidak mempertimbangkan pembelaan yang telah diajukan. Kasus ini berawal dari pengerebekan sebuah indekos di Jalan Sedati Sidoarjo Mei tahun lalu. Petugas mendapati 13 kilogram sabu di kamar Aibtu Abdul Latif dan istrinya. Hasil penyelidikan, seluruh narkoba merupakan milik yoyok, bandar narkoba penghuni lapas Nusa Kambangan. Sedikitnya 50 kilogram sabu pernah diterima kedua terdakwa dan telah diedarkan. Irwan Syahputra Nasution, Yuda Wardana, melaporkan untuk NET.